Halo para pecinta Battle True Defense, menapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan selalu menantikan kekancutan dari perjalanan Mang Hoyan? Udah siap kancut? Goelah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berada di dalam pagoda pemurnian. Xiaoyan memikirkan bagaimana cara Xiaoyan untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan pada akhirnya bertanya kepada Zhan Lao, bisakah Xiaoyan pada saat ini memasuki tingkat ke-11? Zhan Lao pada saat ini langsung menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan hanya bisa memasuki lantai ke-10. Lantai ke-11 tidak lagi dapat diakses oleh Xiaoyan dan Xiaoyan bisa menganggap menara ini hanya memiliki 10 lantai. Xiaoyan benar-benar harus menjadi lebih kuat untuk bisa mengetahuinya dan itulah yang diperlukan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan mau tidak mau segera bertanya seberapa kuatkah itu? Zhan Lao pada saat ini tertegun sejenak sebelum akhirnya memandang ke arah Xiaoyan dengan serius. Zhan Lao lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan harus menjadi penguasa dari menara ini. Xiaoyan kembali mengerutkan keningnya begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Zhan Lao. Ekspresi keraguan pada saat ini segera muncul di wajah Xiaoyan dan ia seketika bertanya bukankah Xiaoyan adalah penguasa dari pagoda pemurnian ini. Zhan Lao kembali berkata bahwa memang begitu tetapi tidak sepenuhnya. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, apakah menurut Xiaoyan, Xiaoyan memenuhi syarat untuk menjadi penguasa dari menara ini? Xiaoyan pun terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhan Lao. Xiaoyan mengingat rintangan di sepanjang jalan kultivasi Xiaoyan. Pagoda pemurnian benar-benar telah banyak membantu Xiaoyan ketika Xiaoyan lemah. Sekarang Xiaoyan telah menjadi lebih kuat dan secara bertahap Xiaoyan mengurangi ketergantungannya pada pagoda pemurnian. Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya tidak terus bertanya kepada Zhan Lao. Seperti apa yang dikatakan oleh Zhan Lao bahwa ada beberapa hal yang perlu diketahui Xiaoyan ketika sudah saatnya tiba. Xiaoyan pun bergumam dan menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan tidak akan membebani dirinya dengan banyak keterampilan. Kunci Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatan pada saat ini adalah mencari keterampilan bertarung lain untuk meningkatkan kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan memutuskan untuk segera mencari keterampilan baru. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah bola cahaya sebelum akhirnya mengulurkan tangannya dan mendapatkan satu keterampilan bertarung. Xiaoyan tidak memiliki keterampilan bertarung atau keterampilan yang memiliki kekuatan guntur. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini sangat ingin memiliki kekuatan tersebut. Meskipun Xiaoyan pada saat ini memiliki klon iblis keabadian dan bisa diandalkan. Tetapi pada saat ini Xiaoyan memiliki kekuatan dari jantung guntur dan Xiaoyan perlu memanfaatkannya. Pada akhirnya begitu Xiaoyan mendapatkan satu keterampilan bertarung, kekuatan spiritual Xiaoyan langsung menembus gulungan di telapak tangannya. Informasi keterampilan bertarung pada saat ini segera mengalir ke dalam fikiran Xiaoyan. Dengan kemampuan pemahaman Xiaoyan pada akhirnya Xiaoyan segera membuka matanya dalam sekejap. Xiaoyan sedikit terkejut setelah menyadari bahwa nama dari teknik ini adalah seribu ilusi naga guntur penghancur. Teknik ini dapat memadatkan naga guntur untuk bertempur. Semakin panjang tubuhnya maka akan semakin kuat pula kekuatan tempurnya. Kekuatan dari keterampilan bertarung ini juga bisa dipadatkan sepenuhnya sebanding dengan kekuatan guntur penggunanya. Xiaoyan menyukai keterampilan ini karena ketika Xiaoyan memikirkannya. Bahkan jika Xiaoyan tidak menggunakan kronibis keabadian dan hanya menggunakan kekuatan jantung guntur. Xiaoyan akan bisa memiliki keterampilan bertarung yang kuat. Xiaoyan pada akhirnya segera pergi ke lantai lainnya untuk lebih memahami dan meningkatkan keterampilan bertarung ini. Selanjutnya Xiaoyan melanjutkan ke tingkat kelima dari gerbang pertempuran yang sebenarnya. Xiaoyan terus-menerus melatih teknik tersebut agar bisa dengan cepat dikuasai sepenuhnya oleh Xiaoyan. Dan setelah Xiaoyan mempelajarinya pada akhirnya Xiaoyan benar-benar merasa terbiasa. Selain itu Xiaoyan juga memahami dengan sangat jelas bahwa kekuatan ini masih bisa dikerahkan dengan kekuatan yang lebih besar. Sementara itu di dalam perjalanan pada akhirnya setelah memiliki cukup banyak orijin ki, kecepatan Fearless Ark pada saat ini telah meningkat dan mencapai surga pembunuhan dengan kecepatan yang diharapkan. Fearless Ark pada akhirnya perlahan-lahan melambat dan Xiaoyan juga pada saat ini segera keluar dari pelatihannya. Sebuah gerbang besar pada saat ini segera muncul di kehampaan dan bertuliskan surga pembunuhan. Di kedua sisi dari gerbang ini ada batu yang menjulang tinggi dengan nama-nama yang padat yang terukir di atasnya. Fearless Ark pada akhirnya merapat ke arah batu-batu tersebut dan Xiaoyan segera mengangkat kelapanya untuk menetap ke arah batu yang menjulang. Setelah beberapa saat memeriksa, Xiaoyan bisa melihat ada nama Wu Tianyu yang terukir. Tetapi nama Wu Tianyu tidak lagi berada di urutan teratas di dalam daftar. Wu Tianyu menduduki peringkat kedua sementara di peringkat pertama diisi oleh sosok bernama Yuan Kui. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini memperhatikan batu, banyak batu rak juga yang pada saat ini seketika melintas. Xiaoyan juga pada akhirnya mengikuti banyak batu rak ini melewati gerbang dan Xiaoyan pada saat ini seketika dikejutkan. Begitu Xiaoyan melewati tirai penghalang, pada saat ini pemandangan luar binasa indah segera terpampang di hadapan Xiaoyan. Di ujung jauh pada saat ini mereka bisa melihat sebuah benua muncul di atas lautan. Mereka juga kembali melihat penghalang tak berujung dan menyebar tanpa batas di antara kedua sisi. Setelah memasuki tempat ini, semua batu rak harus berlabuh di ruang hampa. Ding Yue pada akhirnya menyingkirkan Fearless Act dan semua orang seketika turun ke daratan. Daratan ini tidak terlalu besar dan banyak suara manusia pada saat ini terdengar di sekitar. Xiaoyan pada saat ini lanjut memimpin sekelompok sosok menuju tempat di antara kerumunan. Di tengah-tengah kerumunan ada versi miniatur dari surga pembunuhan dan sebenarnya surga pembunuhan ini memiliki tiga bagian. Xiaoyan pun seketika menatap ke arah gerbang-gerbang yang memiliki masing-masing tulisan. Gerbang surga pertama memiliki sumber energi spiritual dan monumen yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga sisa-sisa dari dogat yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini. Sementara itu gerbang surga kedua memiliki monumen kuno, pohon spiritual, tambang spiritual, dan reruntuhan dewa yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu gerbang ketiga memiliki sisa-sisa keabadian dan monumen yang tak terhitung jumlahnya serta sisa-sisa dogat yang tak terhitung jumlahnya. Begitu Xiaoyan sampai di tahap ketiga ini, Xiaoyan pada saat ini benar-benar terjekut. Xiaoyan tidak menyangka bahwa situasi dari surga pembunuhan terlihat seperti ini. Bersama dengan Xiaoyan yang pada saat ini merenung, sebuah suara yang familiar segera terdengar di telinga Xiaoyan. Suara tersebut berkata bahwa ia tidak menyangka Xiaoyan akan benar-benar datang. Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh dan Xiaoyan melihat keberadaan Lei Bai serta Wu Tianyu. Lei Bai masih terlihat memiliki senyum di wajahnya seolah-olah tidak ada yang bisa mempengaruhi suasana hatinya di surga pembunuhan yang kacau ini. Sementara itu Wu Tianyu masih tampak seperti biasa dengan ekspresi yang sedingin es. Begitu keduanya mendekat Lei Bai pada saat ini seketika mulai berbicara. Lei Bai tersenyum dan berkata bahwa suasana dari Wu Tianyu sedang buruk. Ia tidak menyangka bahwa posisi teratasnya telah ditempati oleh orang lain. Wu Tianyu pada saat ini terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Bai. Wu Tianyu yang merasa tidak senang pada saat ini tidak ingin membahas topik tersebut. Sosoknya pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan benar-benar berencana memasuki surga pembunuhan. Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum melihat ekspresi dari Wu Tianyu yang masih tampak terlihat khawatir. Sementara itu Wu Tianyu pada saat ini menatap ke arah gerbang-gerbang miniatur di hadapan mereka. Wu Tianyu lanjut berkata bahwa sembilan gerbang surgawi pembunuhan yang Xiaoyan lihat sekarang adalah tingkat pertama surga pembunuhan. Tingkat pertama ini memungkinkan seribu orang yang akan selamat dari tempat tersebut. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera bertanya apakah ada batasan jumlah orang dan kekuatan yang bisa masuk. Wu Tianyu segera kembali menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa sesungguhnya tidak ada persyaratan seperti itu. Tetapi sebagian besar orang kuat yang bisa masuk ke tempat ini tidak akan melebihi dogat bintang 8. Bukan hanya resikonya yang besar tetapi itu juga tidak akan menjadi daya tarik yang cukup bagi seorang dogat bintang 8. Tidak ada batasan jumlah orang yang memasuki tempat ini. Namun dengan kekuatan Xiaoyan pada saat ini sepertinya gerbang tingkat pertama seharusnya tidak akan menjadi permasalahan besar. Tetapi tentu saja Xiaoyan bisa memilih dari 9 gerbang surga wii yang ada untuk dimasuki. Xiaoyan pada saat ini sedikit mengangguk sebelum akhirnya menoleh ke belakang menatap ke arah kelompoknya. Xiaoyan pada saat ini berniat membiarkan Xia Zhenghui serta Dingyue dan Xiaoki untuk tinggal di luar. Dengan begitu maka pada saat ini yang akan masuk adalah Lei Ji diikuti dengan Jiangsu dan Wuzhen. Xiaoyan pada akhirnya menoleh ke arah Jiangsu dan Wuzhen dan bertanya apa yang pada saat ini mereka berdua rencanakan. Apakah mereka berdua ingin mengikuti ekspedisi dari surga pembunuhan ini? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Wuzhen pada saat ini terlihat sedikit bertindak hati-hati. Sosoknya menangkupkan tangannya ke arah Wu Tianyu dan mulai berbicara. Wuzhen menjelaskan bahwa menurut apa yang dikatakan oleh senior bahwa setelah berhasil selamat dari surga pembunuhan tingkat pertama, dapatkah ia pada akhirnya memutuskan untuk berhenti di tingkat selanjutnya? Wu Tianyu pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa tingkat kedua dari surga pembunuhan ini benar-benar mengandung banyak godaan. Tetapi meskipun begitu, ada juga orang yang memilih untuk berhenti walaupun jumlahnya sedikit. Wu Tian pada akhirnya menghelak nafas lega karena Wu Tian pada saat ini berniat untuk tidak terus terjelat di tempat ini. Terlebih lagi, nyawa Wu Tian adalah miliknya sendiri dan semua keputusan tergantung pada dirinya sendiri. Xiaoyan juga pada saat ini tidak memaksa Wu Tian dan Xiaoyan segera berkata jika begitu permasalahannya mereka harus segera pergi ke gerbang surga ketiga. Tubuh dari sosok makhluk keabadian seharusnya dianggap sebagai sebuah keberuntungan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Jiansu pada saat ini menggelengkan kelapaknya dan mulai berbicara. Sosoknya menjelaskan bahwa ia ingin pergi ke gerbang surga ke-6 di mana terdapat peninggalan dari sekte pedang. Xiaoyan seketika terkejut mendengar hal ini dan segera bertanya apakah Jiansu berencana untuk berjalan sendirian. Jiansu pada saat ini menganggukkan kelapaknya dan menjelaskan bahwa Jiansu selalu berjalan sendirian. Ini adalah cara yang selalu ia tempuh dan ia benar-benar sangat tertarik dalam ilmu pedang. Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapaknya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jiansu. Xiaoyan lanjut berkata kepada Ding Yue untuk menjaga Xia Zhenghui. Jangan biarkan ia menimbulkan masalah karena tempat ini terlalu banyak mengandung bahaya. Mendengar hal tersebut Xia Zhenghui pada saat ini mengurutkan bibirnya karena merasa Xia Zhenghui benar-benar seperti anak kecil. Sementara itu Xiaoyan kembali memandang ke arah Lei Bai dan Wu Tianyu dan bertanya apa yang direncanakan oleh mereka berdua. Lei Bai pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa mereka akan pergi dari tempat ini. Jika Xiaoyan berhasil keluar dari surga pembunuhan Xiaoyan bisa pergi untuk mencari mereka. Setelah selesai berbicara Lei Bai menyerahkan Xiaoyan selip batu giyok. Xiaoyan pun segera menanggukkan tangannya ke arah Lei Bai dan Wu Tianyu dan mengucapkan terima kasih. Sementara itu Wu Tianyu kembali mengingatkan Xiaoyan bahwa ada banyak perubahan di surga pembunuhan. Selain itu jika Xiaoyan memilih reruntuhan keabadian, Wu Tianyu khawatir itu juga akan memiliki jumlah orang terbesar di dalamnya. Jika Xiaoyan ingin aman sebaiknya Xiaoyan bisa memilih pilihan lain yang kurang populer. Faktanya ada banyak keberuntungan di antaranya dan tingkat bahayanya sedikit berkurang. Xiaoyan pada saat ini sedikit menganggukkan kelapanya tetapi Xiaoyan masih bersih keras untuk memasuki gerbang surga ketiga. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini dipenuhi dengan rasa percaya diri, Wu Tianyu bisa merasa bahwa Xiaoyan pasti akan membuat terobosan di dunia pembunuhan ini. Wu Tianyu pada akhirnya menghelak nafas dan lanjut bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan sudah melihat tablet batu di atas? Wu Tianyu berharap ketika ia lain kali datang ke sini nama yang paling atas di batu tersebut akan terukir nama Xiaoyan. Xiaoyan sedikit tersenyum dan lanjut bertanya apakah yang dimaksud adalah posisi teratas dari surga pembunuhan? Awalnya Xiaoyan tidak tertarik dengan hal ini tetapi karena senior telah mengatakan hal tersebut, Xiaoyan akan berusaha untuk mengambil posisi teratas dari surga pembunuhan. Jianshu pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa sudah hampir waktunya bagi mereka masuk. Jika mereka berhasil melewati surga pembunuhan, mereka bisa menghancurkan selip batu giyok dan mereka bisa mengejar keberadaan dari keduanya. Setelah selesai berbicara, Wu Tianyu lanjut melemparkan token batu giyok ke arah Xiaoyan. Sosoknya lanjut berkata bahwa ia memiliki rumah besar di sini. Mereka bisa biar istri jahat terlebih dahulu sebelum memasuki tempat tersebut. Xiaoyan yang menerima token tersebut pada saat ini kembali menangkupkan tangannya dan kembali mengucapkan terima kasih. Kedua belah pihak pada akhirnya saling menangkupkan tangannya hingga pada akhirnya mereka segera berpisah. Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan segera menyerahkan selip batu giyok kepada Ding Yue untuk mereka tinggal. Xiaoyan juga pada saat ini membuat pengaturan kepada mereka semua. Pada akhirnya tanpa ragu-ragu sama sekali setelah semuanya di briefing, Xiaoyan segera memimpin kelompoknya untuk segera memasuki gerbang ketiga. Sementara itu sosok Jiansu pada saat ini segera memasuki gerbang keenam dan mereka semua menghilang. Begitu Xiaoyan memasuki gerbang pada akhirnya Xiaoyan merasa sedikit linglung beberapa saat. Namun setelah itu mereka semua pada saat ini seketika terjatuh dari langit dan sampai di sebuah pegunungan. Xiaoyan seketika merasakan bahwa tempat ini benar-benar memiliki larangan untuk terbang. Setiap orang yang datang ke sini harus turun ke dalam hutan dan jarak pandang di hutan ini juga sangat rendah. Bahkan kekuatan spiritual juga dibatasi hingga batas tertentu. Begitu ketiganya sampai Xiaoyan segera merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Xiaoyan seketika mengajak mereka semua untuk bergegas. Xiaoyan juga memerintahkan mereka semua untuk dengan cepat menyembunyikan aura masing-masing. Namun instruksi dari Xiaoyan ini tampaknya sudah terlambat karena pada saat ini ada tiga sosok yang bergegas ke arah mereka. Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan pada saat ini segera bergumam bahwa ada tiga orang yang datang ke arah mereka. Mereka harus bersiap untuk bertempur dan keduanya pada saat ini menganggukkan kelapa masing-masing. Pada akhirnya tiga sosok benar-benar mendekat setelah beberapa tarikan nafas dan segera mulai berteriak dengan suara yang dalam. Pemimpin mereka segera berkata kepada Xiaoyan agar mereka menyerahkan tablet spiritual dan ia akan mengampuni nyawa mereka. Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena tidak ada aturan yang diperkenalkan di tempat ini. Oleh karena itu setelah mendengar hal ini Xiaoyan segera mengeluarkan tablet spiritual putih miliknya. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari token tersebut dan Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam. Sesaat kemudian mata Xiaoyan menjadi gelap dan Xiaoyan segera memerintahkan anggotanya untuk bersiap mengambil tindakan. Jangan biarkan mereka semua melarikan diri dan keluarkan semua kemampuan masing-masing. Begitu selesai berbicara, sosok Xiaoyan seketika berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju ke kegelapan. Lei Ji juga pada saat ini segera mengambil tindakan dengan beberapa guntur yang meledak di hutan. Ada semacam kabut hitam yang pada saat ini memancar di seluruh hutan. Kabut ini tidak memancarkan racun dan hanya menghalangi pandangan seseorang. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera menyerang dengan ganas menggunakan api yang menutupi lengannya. Kabut hitam ini juga bahkan bisa menyerap cahaya jantung api milik Xiaoyan. Oleh karena itu jantung api milik Xiaoyan pada saat ini terlihat redup. Tentu saja Xiaoyan pada saat ini masih belum menggunakan jantung api bayan. Dengan kemampuan bayan diperkirakan kegelapan di sini benar-benar akan segera berkurang. Pada akhirnya sesaat kemudian banyak teriakan segera terdengar di kedalaman hutan. Ketiga sosok yang baru saja mencegat Xiaoyan pada akhirnya benar-benar berhasil dihadapi. Ketiganya pada saat ini diikat oleh guntur yang dibentuk oleh Lei Ji. Saat ini ketiga kartu spiritual muncul di tangan Xiaoyan. Ini adalah kartu spiritual atau token spiritual yang Xiaoyan dapatkan dari ketiga sosok tersebut. Melihat kartu yang mereka miliki, Xiaoyan pada saat ini membandingkan token milik Xiaoyan dan token milik mereka. Xiaoyan mengerutkan kening karena token spiritual ketiganya semuanya berwarna hijau. Sementara itu token spiritual Xiaoyan pada saat ini berwarna putih. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar membutuhkan banyak informasi mengenai semua ini. Xiaoyan pun segera berkata kepada ketiganya haruskah Xiaoyan mencari jiwa atau mereka ingin menjelaskannya sendiri. Ketiganya pada saat ini benar-benar merasa takut terhadap Xiaoyan dan ketiganya pada saat ini membungkuk dengan penuh hormat. Ketiganya memohon kepada Xiaoyan untuk mengampuni nyawa masing-masing. Salah seorang di antara mereka pada akhirnya segera menjelaskan bahwa pada pembunuhan surgawi tingkat pertama, Seseorang harus memiliki kartu roh ungu dan mendapatkan kunci roh untuk bertahan hidup. Mendengar hal tersebut masih banyak kebingungan yang pada saat ini mengapung di benak Xiaoyan. Xiaoyan pun segera bertanya bagaimana cara mereka bisa mendapatkan kartu roh ungu. Ketiganya pun tersenyum pahit dan pada saat ini segera mulai menjelaskan kepada Xiaoyan. Pemimpin dari kelompok ini berkata bahwa 10 token roh putih akan dapat dilebur menjadi 1 token roh hijau. Sementara itu 50 token hijau dapat dikondensasi menjadi 1 token biru. Selanjutnya jika ada 100 token biru yang didapat maka itu bisa dikondensasi menjadi 1 token ungu. Xiaoyan seketika terkejut mendengar hal ini karena dengan aturan seperti itu berarti mereka benar-benar ditakdirkan untuk saling membantai. Dengan saling membunuh barulah mereka akan bisa mendapatkan kartu roh seperti ini. Xiaoyan hanya bisa menghelak nafas sebelum akhirnya Xiaoyan segera kembali bertanya di manakah mereka bisa mendapatkan kunci spiritual atau kunci roh. Pemimpin dari kelompok ini pun lanjut menjelaskan bahwa ada seribu kunci spiritual yang tersebar di berbagai tempat. Ada pun mengenai detail spesifiknya mereka pada saat ini masih belum mengetahuinya. Ia mendengar bahwa seseorang juga bisa membunuh monster tingkat rendah dan mendapatkan kunci spiritual darinya. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini bergumam. Mungkinkah dengan kata lain kunci roh ini memiliki posisi yang acak? Jika begitu permasalahannya kunci roh ini juga mungkin hanya akan bisa diambil dari tangan orang lain. Dengan begitu maka pertarungan akan lebih intens dari apa yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Mendengar apa yang digumamkan oleh Xiaoyan pada saat ini pemimpin dari kelompok itu pun kembali mulai berbicara. Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa bukan hanya itulah permasalahannya. Ada juga banyak monster roh iblis yang kuat di tingkat pembunuhan pertama ini. Selama seseorang bisa menghabisi mereka, mereka juga akan bisa mendapatkan kartu roh. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh pria tersebut. Sementara itu di sisi lain pria tersebut pada saat ini segera kembali berkata bahwa jika para dewa tidak keberatan, mereka pada saat ini bisa melakukan kerjasama. Ia tahu tempat di mana binatang roh iblis ini berada dan dengan kekuatan para dewa seharusnya hal ini tidak akan menjadi permasalahan. Mereka juga tidak ingin meminta tablet roh atau tablet spiritual para dewa. Yang mereka inginkan hanyalah para dewa mengembalikan tablet spiritual asli milik mereka. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya melirik mereka tetapi Xiaoyan juga benar-benar sedikit penasaran. Xiaoyan pada akhirnya lanjut bertanya apakah kekuatan dari binatang iblis roh yang berada di sini. Pemimpin mereka segera menjelaskan bahwa ia tidak tahu kekuatan spesifik dari monster tersebut. Namun ia sudah mencoba sebelumnya dan setidaknya kekuatannya sebanding dengan seorang dogat bintang E6. Xiaoyan pada saat ini lanjut bertanya kepada si pria berapa banyak kartu roh yang bisa diperoleh setelah menghabisi monster roh ini. Si pria kembali menggelengkan kelapanya dan menjelaskan bahwa mereka juga tidak mengetahui hal ini secara pasti. Tetapi meskipun begitu saat roh iblis ini benar-benar dihancurkan, banyak orang pasti akan datang dan ketika saatnya tiba tuan tentu akan bisa merampok mereka semua. Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan Xiaoyan segera melambaikan tangannya untuk sementara menyimpan tablet yuk mereka. Xiaoyan lanjut berkata dengan dingin bahwa setelah Xiaoyan menemukan roh iblis ini, barulah Xiaoyan akan mengembalikan tablet yang mereka miliki. Namun jika mereka berani bersikap jahat maka jangan salahkan Xiaoyan karena Xiaoyan bertindak kejam. Ketiga sosok pada saat ini buru-buru menangkupkan tangannya sambil tersenyum pahit ke arah Xiaoyan. Mereka lanjut berkata bahwa mereka tidak akan pernah berani menipu tuan. Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan Lei Ji pada saat ini segera mengerti sebelum akhirnya mengendurkan ikatan petir milik mereka bertiga. Sementara itu Xiaoyan segera bertanya kepada pemimpin dari kelompok ini seberapa jauh tempat dari monster roh itu berada. Pemimpin itu pada akhirnya menangkupkan tangannya kembali ke arah Xiaoyan dan memperkenalkan diri bahwa ia adalah pemimpin tim ini dan ia bernama Zheng King. Sosoknya juga lanjut menjelaskan bahwa monster-monster itu berada di lembah tidak jauh di depan. Xiaoyan lanjut bertanya kepada Zheng King apakah mereka yakin tidak ada orang lain yang telah sampai di sana terlebih dahulu. Zheng King pada saat ini tiba-tiba tersenyum pahit sebelum akhirnya mulai kembali berbicara perlahan. Zheng King berkata bahwa ini sudah mendekati konstraksi dari energi pembunuhan. Begitu mendekat sebagian besar orang mungkin juga akan mendekat ke pedalaman. Hampir tidak ada orang yang berada di sini karena lembah itu juga tersembunyi. Meskipun ia tidak mengetahuinya dengan pasti tetapi kemungkinan diketahui oleh orang lain ini tidaklah tinggi. Xiaoyan pun segera mengangguk dan berkata bahwa mereka tidak boleh banyak berbahasa basi dan segera bergegas. Zheng King juga pada saat ini segera menganggukkan kelapanya dan sosoknya segera memimpin kelompok Xiaoyan. Zheng King juga pada saat ini menceritakan mengenai semua situasi umum yang berada di lembah. Ada 100 roh iblis tingkat rendah dan tingkat menengah. Roh iblis ini terbagi menjadi dua jenis dan kekuatan mereka cukup kuat. Salah satu di antara mereka adalah binatang api perak sementara yang lainnya adalah tikus api ekstrim. Meskipun tampaknya yang terkuat di antara kedua binatang ini adalah binatang api perak. Tetapi sebenarnya tikus api ekstrim ini juga benar-benar sangat menyebalkan. Pertahanan mereka luar binasa dan sangat sulit untuk menghabisi mereka. Ditambah dengan serangan ganas dari monster api silver, mereka benar-benar harus lebih berhati-hati. Selain itu, binatang api perak persegi ini juga tidak hanya ganas, tetapi juga dapat mengendalikan tikus api ekstrim. Saat mereka menyerang dan menerkam bersama-sama, kekuatan yang mereka tampilkan benar-benar sangat kuat. Adapun mengenai kekurangannya, mereka benar-benar masih belum mengetahuinya. Terlebih lagi, dengan kekuatan mereka, mereka benar-benar tidak berani melawan monster-monster ini secara langsung. Xiaoyan pada saat ini menganggukkan sedikit kelapanya karena dari nada bicara Zheng King, sepertinya sosoknya pada saat ini tidak menipu Xiaoyan. Namun Xiaoyan pada saat ini juga berpikir bahwa monster-monster ini sepertinya tidak terlalu menakutkan di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini lebih memikirkan mengenai sosok-sosok yang bersembunyi di balik kegelapan. Pada akhirnya, semua orang bergegas dan seperti apa yang dikatakan oleh Zheng King, mereka tidak melihat orang lain di sepanjang jalan. Pada akhirnya, mereka segera melihat lembah kecil muncul di kejauhan. Mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit karena langkah dari Zheng King juga pada saat ini melambat. Hal itu menandakan bahwa mereka pada saat ini telah tiba dan mereka harus melewati lembah ini untuk bisa masuk. Zheng King pada saat ini segera memperingatkan semua orang agar tetap berhati-hati. Mereka harus menyelinap masuk dengan tenang dan menghabisi monster-monster ini terlebih dahulu. Xiaoyan pada saat ini kemarin menganggukkan kelapanya dan kelompok Xiaoyan segera dipimpin untuk menyelinap ke lembah. Begitu mereka memasuki lembah, mata Xiaoyan pada saat ini seketika berbinar. Xiaoyan sekilas bisa melihat ada bintang di tengah lembah dan ini adalah pohon spiritual yang bersinar terang. Ada juga buah spiritual di atas pohon spiritual ini. Xiaoyan sesungguhnya belum pernah melihat buah seperti ini tetapi Xiaoyan bisa merasakan adanya ketertarikan. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini bersemangat, pada akhirnya Zheng King segera mulai menjelaskan kepada Xiaoyan. Zheng King menjelaskan bahwa buah spiritual ini benar-benar sangat unik. Menelan buah roh ini akan memiliki efek yang sangat baik pada orijin ki seseorang. Buah ini juga bahkan dapat meningkatkan fondasi orijin ki seseorang dan buahnya terdapat delapan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit bersemangat. Namun Xiaoyan juga pada saat ini melihat ada kelapa yang ditutupi dengan armor perak di bawah pohon spiritual. Xiaoyan juga seketika menyadari bahwa sepertinya monster berbentuk ketupat ini adalah monster api perak persegi yang disebutkan oleh Zheng King sebelumnya. Monster ini memiliki armor di sekujur tubuhnya dan matanya pada saat ini menyapu sekeliling. Ada gelombang aura yang kuat yang pada saat ini bisa dirasakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun menghelak nafas sebelum akhirnya Xiaoyan bertanya kepada Zheng King apakah mereka belum pernah masuk ke sini sebelumnya. Setelah sedikit jeda, mereka bertiga pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kelapa masing-masing. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa kembali menghelak nafas sebelum akhirnya Zheng King pada akhirnya segera berbicara kepada Xiaoyan. Zheng King menjelaskan bahwa mereka pada saat ini akan bisa memancing tikus api ekstrim untuk tuan. Jika mereka berhasil, bisakah tuan memberi mereka tiga buah roh spiritual? Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini mengabaikan Zheng King. Xiaoyan menoleh ke arah Lei Ji dan langsung berkata bahwa monster tikus ini akan diserahkan kepada Lei Ji. Xiaoyan akan mengurus binatang di tengah tersebut dan mereka harus bergegas. Lei Ji pada saat ini mengangguk sedikit dan setelah kata-katanya terjatuh, sosok Xiaoyan dan Lei Ji pada saat ini saling melirik sebelum akhirnya bergegas bersamaan. Kekuatan guntur meletus dari tubuh keduanya dan lembah yang awalnya tenang pada saat ini tiba-tiba bergema. Xiaoyan pada saat ini tidak memerintahkan Wu Zhen untuk membantu. Tetapi Wu Zhen tahu bahwa meskipun Xiaoyan tidak memerintahkannya, jika Wu Zhen memilih untuk tidak mengambil tindakan, maka Wu Zhen di masa depan benar-benar tidak akan memiliki bantuan dari Xiaoyan. Memikirkan hal ini, pada akhirnya sosok Wu Zhen segera melesat membantu Lei Ji menghabisi banyak monster tikus api. Sementara itu, kelompok Zhen Qing dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar akan langsung memulai pertempuran. Setelah ragu-ragu beberapa saat, mereka bertiga pada akhirnya ikut serta dalam operasi pemusnahan monster tikus api. Tetapi meskipun begitu, mereka juga pada saat ini lebih memfokuskan perhatian kepada Xiaoyan. Begitu Xiaoyan dan yang lainnya menerobos binatang api perak persegi pada saat ini segera mengeluarkan suara gemuruh. Monster ini seketika menyadari keberadaan dari Xiaoyan dan sosoknya seketika bersiap untuk melakukan pertempuran dengan Xiaoyan. Terima kasih telah menonton!